Menggandeng toko agama hingga pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga menggelar deklarasi pemilu damai. Bertempat di kantor Pemkot Salatiga, KPU Kota Salatiga melakukan serah terima bendera kirap pemilu dari KPU Kabupaten Boyolali kepada KPU Kota Salatiga. Kirap bendera pemilu ini sendiri merupakan rangkaian dari kirap nasional yang sudah dimulai sejak bulan Februari 2023 kemarin. Usai melakukan serah terima bendera pemilu dengan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, KPU Kota Salatiga juga mengadakan deklarasi pemilu damai yang juga diikuti perwakilan partai politik beserta pemilu. Sementara itu, Ketua KPU Kota Salatiga, Saimuri, menyebut sejumlah tahapan pemilu di Kota Salatiga hingga saat ini berjalan dengan lancar. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga kedamaian selama proses pemilu berlangsung. Selanjutnya, dalam rangkaian acara, kemudian ditutup dengan pawai kira pemilu keliling kota yang melibatkan perwakilan partai politik sebagai simbol kedamaian dan kegembiraan menyebut pemilu 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!